Berita hari ini, saya mau menyampaikan tentang disabilitas Bali yang kerja di tempat inklusif Pemilik Krishna oleh-oleh Bali, Gusti Ngurah Anom, atau sering dipanggil Aji Krishna Mengatakan saat ini ada 70 orang disabilitas yang bekerja di perusahaannya Nanti akan genap menjadi 100 orang dari proses rekrutmen yang masih berjalan Dari 70 disabilitas tersebut, Pak Aji yang lihat itu sangat rajin dan fokus kerja Beda dengan karyawan non-disabilitas Maka rencananya akan semua dipindahkan ke usaha produksi Pai Susu Aji di Gianyar Sebab jadi satu toko pusat oleh-oleh 2025-2026 akan siap ditempatkan di semua usaha cabang lain untuk merekrut disabilitas Sementara ini mau dipantau dulu hasil kerja mereka Burisma, selaku menteri sosial, datang ke usaha itu waktu tanggal 26 Maret kemarin Dia terharu sebab itu pertama kali ada pemilik usaha yang mau menerima 100% disabilitas untuk bekerja Padahal syarat minimalnya hanya 20% Sekian informasi hari ini selanjutnya silahkan membaca di artikel Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa